Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak ibu semua yang sedang menjalankan praktik kerja industri dimana kita akan membuat laporan dalam pelasanaan prakrin ini yang pertama di dalam laporan kita kalau sudah mengetik seperti ini kita menggunakan spasi 2 dalam laporannya jadi kalau sudah jadi seperti ini misalnya laporannya tinggal di blok aja keseluruhan lalu tinggal klik kanan pilih paragraf nah disini ada line spasinya ini ada beberapa pilihan kita menggunakan spasi 2 berarti kita pilih yang double nah ini pilihnya double jadi laporan prakrin kita ini agak jaraknya seperti ini lalu untuk membuat yang untuk pengeprinan jaraknya ini jarak batas atas, bawah, kanan, dan kiri kita bisa lihat di file kita bisa lihat di file kita bisa lihat di file di bawahnya 3 lalu di kiri 4 kanan 3 jadi seperti ini settingannya jadi 4, 3, 4, 3 kalau sudah baru di oke kan lalu lalu untuk halamannya misalnya ini di bab 1 halamannya halaman yang pertama ada di bawah halaman berikutnya ada di atas jadi membuatnya nih pertama kita klik insert nah disini ada ini bisa di klik 2 kali juga disini nih folder dan header jadi kita membuat catatan kakinya nah jadi halaman pertama di bawah halaman berikutnya di atas bukan berarti kita ketik manual jadi harus pakai ini dia page number jadi kalau misalnya seperti ini kita klik aja bawahnya klik 2 kali aja kita klik page numbernya misalnya kita pilih ini pilihnya yang button nih nah pilihnya yang 1 nih ini dia pilih contohnya 1 di atas ini dia yang atasnya kita buat juga tapi di desain ini di centang yang paling atas different first page jadi halaman pertama sama halaman kedua harus beda kalau misalnya kita klik hilangkan ini nanti biar tampilannya seperti ini jadi halaman yang satu dua semua di bawah kita mau halaman yang berbeda jadi kalau mau halaman berbeda kita kliknya adalah different first page jadi halaman pertama dan kedua berbeda kita hapus yang ini jadi disini lagi letaknya kita page number pilih yang top nah kita ambil yang pojok kanan yang plane nomor 3 oke nah seperti ini dua ini otomatis terisi jadi kita sesuai dengan settingan kita oke ini untuk bab 1 berikutnya juga bab 2 dan lainnya ini contohnya kita membahas tentang bab 1 bab 1 ini formatnya sudah ditentukan pertama adalah A dasar pelaksanaan prakrin B tujuan praktik kerja industri nya C alasan pemilihan judul jadi disini alasan kenapa milih judulnya D nya adalah teknik pengumpulan dan pengolahan data ini contoh di misalnya adalah bab 1 jadi halaman pertama di bawah halaman kedua di atas jadi di insert sini kita pilihnya yang ini different first page ya jadi jangan sampai tidak dicentang yang pilihnya ini oke itu cara untuk kita membuat halaman yang berbeda halaman yang halaman pertama dan kedua dan seterusnya jadi yang seterusnya halaman ketiga sudah di atas seperti ini ya oke semoga anak ibu memahami penulisan nomor ini dari bab mulai bab 1 ini bab 2 juga caranya sama halaman pertamanya di bawah halaman berikutnya di atas jadi disesuaikan nomornya diurutkan kalau misalnya mau membuatnya langsung dari bab 1 sampai dengan bab 4 di word yang sama juga bisa nanti kita akan membuat penomerannya di video berikutnya terima kasih atas perhatian dari anak-anak ibu tetap semangat menjalankan praktik kerja industri nya jangan lupa laporannya diselesaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya selamat pagi